Jadi gue abis baca buku ini, enggak sih belum selesai baca sebenernya, baru satu per tiga aja deh. Menurut gue ini menarik buat dibaca orang sih untuk mendapatkan perspektif baru. Dunia counseling, soalnya ini bercerita judulnya Creatures of the Day, ceritanya tentang psikoterapis. Jadi dia menceritakan pasien-pasien yang datang ke dia, dan berbagai masalahnya gitu. Yang menariknya adalah cara si psikoterapi ini mengorek-ngorek pasiennya gitu, sampai akhirnya menemukan root cause dari masalah si pasien itu apa. Soalnya selama ini, mungkin ini masuk ke waktu kita pernah, gue sama Malia pernah ngobrolin tentang suatu masalah itu. Menurut kamu apa sih yang aku bilang tip of the eyes? Iya sebenarnya ada suatu masalah yang terjadi dalam diri kita itu, disebabkan problem yang mungkin sebenarnya sudah jauh lama terjadi gitu. Iya dan bisa jadi enggak berhubungan sama sekali, berarti lo suka bangun telat, datang ke kampus bangun telat. Orang pasti mikirnya kayak paling lo tidurnya malam ya gitu. Tapi sebenarnya kan bisa aja karena lo stress karena kehidupan di kampus, misalnya lo dibully di kampus. Makanya lo jadinya enggak bersemangat untuk ke kampus kayak gitu. Atau bisa cara liatnya kayak, oh iya dia emang tidurnya, misalkan dia begadang, kenapa dia begadang, dia enggak bisa tidur, kenapa dia enggak bisa tidur. Karena banyak pikiran, pikiran apa pikirannya, pikirannya ada sekolah, ada apa, misalnya kayak gitu. Berarti kan ternyata dia stress, stressnya dari apa, ternyata bukan stress sekolah doang, stress sama pressure dari orang tuanya, bisa jadi atau apa gitu. Jadi sebenarnya landasan problemnya tuh sebenarnya banyak. Enggak cuman tadi itu dia begadang doang. Bisa dibilang kayak the tip of the iceberg gitu. Jadi masalahnya mungkin kelihatannya kayak di ujung puncak gunung es itu, tapi sebenarnya di bawah itu ada banyak underlying factors-nya. Imagenya ya, do. Ada underlying factors-nya yang menyebabkan masalah terjadi gitu. Nah menurut kamu, Fins, buku ini tuh cocok buat siapa sih sebenarnya? Menurutku cocok buat orang yang suka dicurhatin sama orang. Aku dong. Iya, kamu cocok baca buku ini. Karena bisa lebih kaya aja cara melihat suatu problem gitu. Jadi bisa mengerikan insight yang lebih ya. Itu tuh dibahasnya per cerita ya? Itu ada. Iya, ini per orang. Jadi ada. Bap-bapnya tuh beda orang. Oh, yang bikin aku merasa ini bagus. Itu sih. Salah satu cerita tentang. Apa lagi gue? Ntar lo. Lupa lagi. Apa ya? Pokoknya salah satu ceritanya adalah ada terus ternyata apa ya? Aduh udah lupa lagi? Gimana dong? Ntar lo. Pokoknya setelah baca buku ini gue merasa kaya, oh there is maybe something yang bisa seorang psikoterapis temukan di diri gue. Yang selama ini mungkin gue anggap sepele, tapi itu membuat kerikil-kerikil di kehidupan gue gitu. Ibaratnya hal-hal jadi nggak smooth, gara-gara ada suatu masalah yang belum resolve, tapi gue anggap itu hype sepele lah gitu. Gue jadi tertarik untuk nge-resolve itu dan gue rasa kayaknya underlying factor-nya tadi sih yang di bawah The Tip of the Iceberg itu bisa sesuatu hal yang sama sekali gue nggak kepikiran gitu. Karena si orang ini tuh udah praktek sekitar kayak 50 tahunan gitu. Jadinya udah bener-bener kayak jago akas. Ketemu berbagai, banyak orang. Menurut kamu nih Fins, kalau buku ini adalah orang, dia tuh orang yang seperti apa sih? Oh gini, objektif tapi intuitif. Jadi caranya untuk ngasih perspektif itu sebenernya scientific, cuma itu tuh udah rooted banget. Jadinya itu udah kayak suatu intuisi aja buat dia gitu. Orang kan biasanya kalau misalkan bilang sesuatu itu intuitif tuh kesannya kayak asalnya dari mana, cuma perasaan lo doang kali gitu. Kalau ini intuitively objective gitu. Ada nggak temen kemengkia gitu? Siapa ya? Nggak ada deh. Gak ada orang tua kali ya yang udah kemengkia gitu. Orang tua tapi yang kemikinannya masih open terus. Iya, kayak gitu. Kayaknya si Bapak ini tuh karena dia ketemu orang lagi, karena dia kan buka praktek kan. Ya yang datang ke dia kan pasti umurnya ada yang tua, ada yang muda mungkin. Jadi ya mau nggak mau dia mencari tahu. Iya, bener sih. Jadi tahu, oh ternyata anak-anak di tahun segini, di tahun 2020 atau di tahun berapa gitu. Pemikirannya seperti ini ya, pemikirannya seperti itu gitu. Tapi kenapa ya dia punya, kenapa dia mau membagikan hal ini ya? Maksudnya, kenapa orang harus membaca ceritanya dia? Jadi dia menceritakannya gimana sih, Vince? Misalnya dia ceritain orangnya gitu, terus problemnya apa? Dia ceritainnya kayak misalkan pagi ini ada seseorang yang datang ke kantor dia gitu. Terus dia ini orangnya gitu kayak apa, dia deskripsikan. Terus orangnya tuh, cara orang itu melihat ke gesturnya tuh kayak apa, melihat ke sekeliling kantornya gitu. Terus udah gitu, terus orangnya tuh ntar yang cerita apa yang permasalahan dia apa. Yaudah terus dia menceritakan respon dia tuh apa gitu. Terus abis itu penutupnya apa? Misalkan dia menceritakan permasalahannya, terus kayak konklusi dari satu bug itu apa? Biasanya dia tutup? Dia nutupnya root cause-nya apa gitu. Sampai akhirnya si pasiennya pun menyadari hal itu gitu. Kalau, oh iya itu, itu bener tuh. Kayak gitu, dia kasih lihat juga kayak perubahan si pasiennya tuh kayak apa gitu. Sampai akhirnya sekarang gitu. Udah kehidupannya udah jadi kayak apa sekarang? Bisa jadi dia mau ngasih tau kalau misalnya, jika itu terjadi sama kita, mungkin bisa dilihat sumber-sumbernya kayak, misalnya kalau misalkan ada yang mirip kejadian yang kita alami sama pasiennya dia, kita juga bisa menggunakan cara-cara itu mungkin ya. Iya, iya, iya bisa. Bisa, bisa. Sebenernya ini salah satu bentuk the tip of the iceberg tadi. Jadi, si pasiennya ini, salah satu pasiennya bilang dia tuh insomnia. Pokoknya aside from berbagai problem lainnya, dia tuh insomnia juga gitu. Terus dokternya kan tanya, dokternya tanya kalau nggak salah ya. Dia tuh tanya, terus gimana caranya lo akhirnya bisa tidur gitu. Terus dokternya bilang, eh dokternya bilang, si pasiennya bilang, gue akhirnya masturbate gitu, bermasturbasi sampai akhirnya gue capek gitu loh. Terus akhirnya dari situ, dia bisa tidur. Quotenya tuh ada kayak gini, I think of sex as a vital antagonist to death. Isn't the orgasm the primal spark of life? I know of many instances in which sexual feelings arise in order to neutralize fear of death. That protective process, I think, produced the electric erection at the end of your night, at the end of your nightmare, and explain the use of masturbation as way of soothing yourself toward of death anxiety so you can fall asleep. Jadi, dia tuh ketakutan gara-gara, pokoknya salah satu masalahnya adalah adiknya tuh meninggal gitu deh pokoknya, gara-gara suatu penyakit. Terus dia tuh jadi ketakutan banget sama the idea of death, sampai dia juga akhirnya tuh takut tidur. Tidur, takut kayak kalau gue tidur, tidur itu kan the closest thing you can get to die ya. Tidur tuh kayak orang mau mati aja gitu ya, sampai akhirnya dia tuh takut tidur dan itu bikin dia insom gitu. Nah, terus kenapa dia tuh akhirnya masturbate? Kalau kata dokternya, si masturbate or sex-nya ini, itu adalah antagonisnya dari kematian gitu. Kayak, apa sih, antitesisnya mati. Ibaratnya kalau sex itu kan untuk bikin, untuk reproduksi, untuk membuat kehidupan. Sementara kalau mati kan, mematikan kehidupan gitu kan. Menyelesaikan kehidupan. Terus, jadi ada sebuah feelings yang akhirnya terbentuk gitu, kayak berasa kayak feel alive again gitu kali ya, ketika melakukan masturbasi, sampai akhirnya si masturbate itu bukan cuma karena emang lelah gara-gara masturbating, tapi juga itu tuh give him kesenangan sendiri, dalam artian itu membuat dia kayak bisa lebih jauh dari death gitu, kalau menurut sih psikoterapisnya. So deep.